Intro Welcome to Historia Biography Abdul Qadir atau biasa dikenal dengan nama Raden Tumenggung Setia Pahlawan adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Sintang, Kalimantan Barat Raden Tumenggung dikenal dengan sangat setia terhadap kerajaan Sintang Beliau dari kecil hingga akhir hayatnya mengabdikan dirinya terhadap kerajaan Sintang Beliau juga dikenal dengan peran gandanya dan pernah menolak hadiah dari Belanda karena sangat setia terhadap kerajaan Sintang Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menarik Raden Tumenggung Setia Pahlawan Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biography Masa Kecil dan Pendidikan Abdul Qadir gelar Raden Tumenggung Setia Pahlawan Lahir di Sintang, Kalimantan Barat pada tahun 1771 Masehi Ayahnya bernama Urib dan ibunya bernama Siti Safria Ayah Abdul Qadir bekerja sebagai hulu balang atau pemimpin pasukan kerajaan Sintang Abdul Qadir mendapatkan pendidikan sebagaimana anak bangsawan pejabat kerajaan yaitu belajar sebagaimana nantinya menjadi pejabat pemimpin kerajaan Sintang Beliau juga banyak belajar agama dari pemuka agama kerajaan Sintang Abdul Qadir sudah mengabdi sebagai pegawai kerajaan Sintang ketika usianya sangat muda Selama mengabdi di kerajaan Sintang, beliau mampu menerapkan tugasnya dengan adil Beliau pernah mendapat tugas dari Raja Sintang untuk mengamankan kerajaan Sintang dari gangguan pengacau dan perampok Tugas tersebut dapat dilakukannya dengan adil Mendapat gelar Raden Tumenggung Abdul Qadir kemudian dinaikan di posisi menjadi pembantu ayahnya yang menjabat sebagai kepala pemerintahan kawasan Melawi Setelah ayahnya wafat pada tahun 1845, beliau dinaikan sebagai kepala pemerintahan Melawi menggantikan posisi ayahnya Beliau memang sudah dipersiapkan dari kecil untuk menjadi pemimpin dari kerajaan Sintang Karena pendidikan yang diterapkan ayahnya sejak kecil, maka tidak heran kalau beliau diangkat menjadi kepala pemerintahan Karena posisinya itu, Abdul Qadir mendapatkan gelar Raden Tumenggung yang diberikan oleh Raja Sintang Raden Tumenggung dengan peran gandanya Dalam perjuangannya, beliau berhasil mempersatukan suku-suku Dayak dengan Melayu Serta mampu mengembangkan potensi ekonomi daerah Melawi Namun demikian, beliau juga berjuang keras menghadapi ambisi Belanda Datang di Sintang pada tahun 1820 Yang ingin menambah luas wilayah kekuasaannya di daerah Melawi Dalam menghadapi Belanda, beliau memakai strategi peran ganda Yaitu sebagai pejabat pemerintah Melawi Beliau tetap bersikap setia pada Raja Sintang Akan tetapi setia pula pada pemerintahan Belanda Raden Tumenggung menolak hadiah Belanda Secara diam-diam, Raden Tumenggung juga menghimpun kekuatan rakyat Sebagai cara melawan Belanda Raden Tumenggung membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata di daerah Melawi Dan sekitarnya sebagai upaya dalam persiapan menghadapi pasukan Belanda Pada tahun 1866, Belanda memberikan hadiah uang dan gelar setia pahlawan untuk Abdul Kadir Raden Tumenggung Supaya sikapnya melunak dan mau bekerja sama dengan Belanda Namun demikian, Abdul Kadir tidak mengubah sikap dan pendiriannya Beliau tetap memperadakan pasukan persiapan melawan pemerintahan Belanda Perlawanan Raden Tumenggung terhadap Belanda Pada waktu di daerah Melawi sering terjadi gangguan keamanan terhadap Belanda Yang dilakukan oleh pengikut Abdul Kadir Raden Tumenggung Pada tahun 1868, Belanda yang marah karena sering mendapat gangguan keamanan Akhirnya melancarkan operasi militer ke daerah Melawi Pertempuran pun tidak mampu dihindari Selang pasukan Belanda melawan pengikut Abdul Kadir Raden Tumenggung Dalam menghadapi Belanda, Abdul Kadir tidak memimpin pertempuran secara langsung Melainkan, beliau hanya mengatur strategi perlawanan Sebagai kepala pemerintahan Melawi, beliau mampu mendapat beragam informasi Tentang rencana-rencana operasi militer pemerintah Belanda Berkat informasi itulah, para pemimpin perlawanan mampu mengacaukan operasi militer Belanda Akhir hayat Sang Raden yang berperan ganda Pada tahun 1875, Raden Tumenggung ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan Di Benteng Saka, dua milik Belanda di Nangapino Tiga minggu kemudian, Raden Tumenggung meninggal di usianya yang ke-104 tahun di Tanjung Sukadua Jasadnya dikebumikan di Natali Mangguk, liang daerah Melawi Atas jasa-jasanya dalam perjuangan menghadapi penjaja Belanda Maka pada tahun 1999, berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114-TK-Tahun 1999 Tertanggal 13 Oktober 1999 Pemerintah Indonesia menganugerahkan Abdul Kadir Raden Tumenggung Setia pahlawan sebagai pahlawan nasional Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like and share Serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya